Saya masih merasa terut menambah ibu kepala mengenai pertanyaan yang tampaknya sederhana Terima kasih bahwa saya jawab dengan jawaban yang sedikit lewat dengan maksud supaya bisa di dalam menghadapi Yang bergaul adat istiadat jauh dan adat istiadat taras Kita memperkenalkan pegangan, memperkenalkan data Sebab kita langsung hidup sekarang ini Kita ini mau tidak mau berhadapan Dan langsung atau tidak langsung terlibat dalam macam-macam adat istiadat Yang mungkin kita tidak tahu latar belakangnya Kita tidak menyadari bahwa adat istiadat itu mempunyai simber-sumber Yang mungkin berkentangan dengan agama Islam Jadi ini satu Yang kedua Di dalam hal-hal adat istiadat Baik yang berasal dari Dalam hal-hal adat istiadat Dan ini Dari bangsa Yang yang melanggeng bangsa Indonesia Ditu di sana jawa Maupun Adat istiadat yang datang dari darat Ini kita dari umat itu, sebenarnya kalau tidak punya pegangan, kita itu bisa malahan memanfaatkan adat istradar itu dengan beristaha mengisi hal-hal yang diri baik dan yang sesuai dengan ajaran agama kita. Seperti saya pernah membaca ini ada uswara ulama, tentang yang namanya hal. Apakah ketiputan kongres kedia yang ini cerita Mekabarov, tentang peringatan wafat hal itu, termasuk mengikuti Tinnah Rasulullah dan Tinnah Rasulullah. Apakah keputusan tersebut benar atau tidak? Sebenarnya tidaklah meskawal ulama ini dijawab ini. sambil membenarkan keputusan tersebut, maka kebiasaan peringatan wafat atau hal yang berlaku itu, ini mengandung tiga. Satu, mengadakan biarah kejur dan panggir. Tua, mengadakan hidangan makanan dengan niat bedakoh dari al-martin. Kedua, persoalan ini tidak jelas tidak terlarang. Lalu ketiga, di dalam tiga cara hal itu, diadakan bacaan Al-Qur'an dan nasihat agama. Kadang-kadang diadakan penerangan tentang sejarah orang yang dikeringasi untuk dijadikan suri kewadah. ini contoh ya, bagaimana memanfaatkan yang sudah menjadi adab. Ujabat. Juga mengenai yang ditanya tentang yang mempunyai 3 hari, 7 hari, 40 hari, dengan selatu. Bacaan-bacaan Al-Qur'an, kita isi dengan bacaan suhawat, kita isi dengan pikir, Bacaan-bacaan Al-Qur'an. Itu, bisa berubah nilai dan wajah dari pada pertemuan, keselamatan itu. Tapi di dalam hadis-hadis banyak. Terangkan tentang yang namanya, berkulis di bukir, berkulis di bukir. Ada tiga, ada dua hadis yang saya ketahui. Yang pertama, menerangkan, apabila ada orang banyak, yang banyak itu lebih dari tiga orang, bertumpul, membaca Al-Qur'an. Ini kata-katanya, itu pun membaca Al-Qur'an. Dan hadis yang kedua, berkulis di bukir. Berkulis di bukir, asal membaca bukir, bacaan-bacaan. Apa namanya, bacaan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukir. Ya biakanya dikut, tahul, tahul. La ilaha illallah, itu tahul. Kalau takdir, membaca subhanallah. Kalau tahul, membaca Alhamdulillah. Kalau takdir, membaca Allahu Akbar. Kalau halqalah, membaca Ya Allah Al-Qur'an. Itu semua, termasuk hikir. Jadi di dalam sebuah hadis yang lain, tidak berkumpul orang-orang banyak, yang berhikir. Yang pertama, yang pertama, yang pertama, baca Qur'an. Setelah ini, mereka akan diikuti oleh naf. Satunya, oleh rasa sentral. yang pertama, Wa khasad bihim malaikat. Dan malaikat. Duduk bersama-sama mereka. Ikut hadirkan. Ikut bersama. Ini hadisnya, ikut terkenal. yang saya baca. Saya nanti perlu bisa, saya baca. Secara wikap. Ini sering saya ucapkan. Saya serangkan. Ini karena memang, yang mati, yang mati, yang mati, wali-wali itu, itu, beliau tidak mau, mengadakan sikap, apriri atau sikap, yang, bersifat serang, bersihabat. Malah, dia itu, mengolori, adat-adat yang berlaku, di sana Jawa. Lalu, diisi, dengan hal-hal yang baik, menurut agama. Jadi, mereka itu, beliau-beliau, memang cepat, dengan luasaknya orang Indonesia, khususnya orang Jawa. Ini tidak mau, konsfrontasi-konsfrontasian itu tidak mau. Mereka itu ingin, apa-apa itu, dipertemukan, mana yang sama, mana yang sira-sira, tidak menggagi orang lain, tidak menggagi perasaan orang lain, sampai saya pernah membaca, sebuah tulisan, yang, memilik tentang, yang bermanusia Indonesia. Maksudnya, profil Indonesia itu, manusia Indonesia, betulnya Jawa. itu, itu apa, diri-dirinya yang paling menonjol, yang paling khas. Nah, diantaranya, dikatakan, yang paling menonjol, yaitu, mempunyai, daya, kinkretis, kinkretis, yang besar, dalam arti, banyak, hal-hal yang, sebenarnya, itu berlainan, malah kadang-kadang, malah kadang-kadang berkentangan. Itu dicampur menjadi, satu, ya semacam gaduh-gaduh. Semuanya kita terima, sehingga, seolah-olah kita itu, tidak bisa, memisipkan, atau melakukan pilihan, semua kita terima, kita campur, lalu itu, kita, apa itu, kita, kita campurkan. Nah, memang kalau kita melihat, ini perlu kita, perahami, perlindungan itu, seolah-olah kita itu, menemukan apa-apa itu, supaya cukup, realis, dan cukup ijazah. Jangan orang itu, karena mempunyai pendirian, selalu ingin memaksa pendiriannya itu, dengan tidak melihat, tanah kiri, yang tidak melihat masyarakatnya. Masyarakat Indonesia ini, sebenarnya, masyarakat yang penuh kompromi, penuh damai, penuh toleransi, itu sejak babak ini. Ini diketahui persis, oleh, jiri dakwah-jiri dakwah iklan, yang pertama, di tanah kira-kira ini, seperti wali-wali somo itu, itu merupakan, karena itu, seperti ini, kesenya, kegigayaan, wayang, gemelang, dan lain-lain adat isyadat, itu disolerin, tidak dipensah, disolerin. tapi dalam wadah itu, selalu diisi dengan hal-hal yang berguna. Nah, seperti selamatan, ini memang kita, tapi itu selamatan-selamatan itu, itu dari, tidak dari, tidak dari, apa itu, tidak dari agama, itu memang, model selamatan di tanah jawa ini. Nah, mungkin kita, kalau melihat di negara-negara ekran yang lain, tidak ada, model selamatan seperti di sini, apalagi pakai perkat-perkatan itu, pakai gander-gander, tidak ada, memang itu, sebenarnya dari antar di sini. Tapi, kita punya, adaran yang namanya, Soda O. Nah, kita apa? Ini masih dimasukkan di situ. Tidak, ajaran yukir pada itu, yang saya cakap. Baca Quran, bersama-sama. Ya ini, Allah-Allah itu, dimasukkan ini. Jadi, teman-teman ini, kita ingin supaya memiliki. Seperti sekarang, ajar yang lain, ini sudah menjadi aset. Ini berasal dari Eropa, kalau saya tidak salah. Dari barat. Mulai anak kecil, ulang tahun, ulang tahun, ya santai kita itu sebutan juga ini, ulang tahun. Ini kita ini tidak pernah ulang tahunan. tapi akhir-akhir ini, apa itu? Dari barat, kiranya. Hah? Iya. Ini bagaimana menghadapi aset, atau hasil, kebidaraan, atau hasil, ya dari barat ini, ulang tahun. itu tidak apa-apa. Yang penting bagaimana, isinya, ya itu. Jadi, umamanya ini, kita berulang cawun. Ulang cawun, anak-anak. Tapi kita isi dengan hal-hal yang, yang jauh menurut agama. Saya keren-keren. Baik-baik saja. Dan terkeren. di dalam dunia yang seperti kita lihatkan. Dunia ini menjadi sempit karena kasmis. Gitu? Artinya, perakot. Kebunian antara Amerika dan Indonesia, ini dekat dengan Jepang. Itu malah ekstrimu, apalagi sudah dekat. Seolah-olah dunia yang besar dan jauh ini, sekarang menjadi satu. tempat yang kecil, yang setiap waktu itu orang bisa hubungan. Baik orang yang datang. Atau, suaranya yang datang dengan alat silpul, atau dengan tinggi, atau dengan, ya segala macam alat kehidupan, komunikasi, gini-gini jadi tentu. Ternyata, kalau terjadi apa-apa di Ujung, di daerah sana, namanya. Menurut sini, terjadi, maka itu gampang menular ke sini. Begitu juga adat istiadat. Kebiasaan-kebiasaan. Jadi, akkulturasi. Apanya, akkulturasi. Per-pembairan, ya. Atau, masing-masing kebudayaan. Lalu, saling tukar-menukar, saling susip-menyusip, saling masuk-memasuki. Itu, saya kira, tidak bisa diindahikan. Adat-adat yang terjadi di sana, ya. Lalu, di sini, menjadi takut. Adat-adat di sini. Ini, saya kira, pergaulan, atau, perbambauran, ya. Kebudayaan. Ya, lagi-lagi. Sekarang, ini repot. Mau cari yang aktif, yang tidak kecampuran, juga. lagi. Ya, mungkin. Sekarang, malah, yang tidak tahu, saya bukan ahli laki, Apatah, laki-laki itu masih asli, saya tidak tahu. Tapi, laki-laki yang umum juga dengar itu, campuran itu. Ya, ada tahu Indianya, ya, ada alatnya, ya, ada Melayunya, oleh saya, campuran. Ini, saya kira, pengaruh-mempengaruhi. Malah, sekarang ini, sudah diatur, oleh, oleh negara-negara. Itu, persyukaran kehidupan, persyukaran, kesenian itu, malah diatur sekarang. Ini, direncanakan. Dan, kita sendiri, sebenarnya, tidak ada juruman itu, di dalam Al-Quran. Kata-katanya itu, begitu, ini, begitu, begitu, apa itu, wak, yaitu, sirman yang mengatakan, i'ina, jagnakum, si'awudawokobhaillyaa, lita'rafi. Aku memang menjadikan kamu, ini berbangsa, bahasa, bersikuki-sikui, lita'rafi, supaya kenal, mengenal, dan saling tahu, mengetahui, satu dengan yang lain. Ya, itu artinya, Dia akan mengajukan apa itu pergayaan dan kenal-mengenal kebudayaan, adab dan sebagainya. Jadi orang ini kalau mau mempertahankan, itu berikut, saya mau non-Islam. Betul! Tapi kita kebenaran itu di dunia yang makin sumpit karena kemajuan teknik. Tapi kita diberi garis. Yang diarah, yaitu mutlak. Ini tidak boleh. Ini surat Al-Kathirun. Ya iya. Ya iya Al-Kathirun. La'a'bidin ma'ta'bidin. Jadi kenapa itu? Wala'antum'a'bidina ma'a'bid. Wala'ana'a'bidin ma'abadkum. Wala'antum'a'bidina ma'abid. Lakun dinikum wal yadid. Jadi soal agama, soal kepercayaan ini ada garis. Tak bisa. Ini sebenarnya islam, karena dari itu tadi surat Al-Kathirun. Di dalam soal kepercayaan dari iman, ini tidak ada kompromi. Memang dulu ditobat oleh orang, ya iya orang Mekah ya. Hukumnya Nabi. Supaya ada kompromi. Beginilah. Saya satu waktu pergi sesempat masjidmu, Muhammad. Nah nanti kamu juga pergi ke berhalaku patung-patungku. Pimpinanmu. Jadi benrukin. Ini caranya mereka mau. Karena mereka sudah putus asa. Dia yang ngalami islam bantam masjid. Akhirnya ditempuhlah jalan ini. Kompromi ibadah. Nah ini menghadapi ini turun aja itu. Surat Al-Kathirun. Gak bisa. Kalau salah zaman gak bisa. Maaf saja. Rukum ya rukum. Tapi ngak. Ngak jaluk rukum ini. Ngak kepercayaan. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak mana. Antara. Percayaan satu Tuhan monotek itu. Gak. Mesirik. Mesirik itu harus menyebutkan Tuhan. Gak cukup satu tapi sampai dua tiga. Gak bisa. Gak bisa. Ini berkintangan. Terima kasih.